Selamat sore Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait tentara muswa tangkis serangan Kiev. Tentara Rusia menangkis serangan pasukan Ukraina di wilayah Kharkiv, Kherson, dan Luhansk. Kementerian Pertahanan Rusia juga menuduh Ukraina melancarkan serangan jarak jauh di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhizhia tetapi situasi radiasi tetap normal. Juru bicara Komando Militer Timur Ukraina, Serhii Cerevati mengatakan ada pertempuran sengit di dekat Bahmut di wilayah Donetsk di mana mayat-mayat tentara Rusia tertinggal di medan perang. Serangan Rusia di dua daerah lain di wilayah itu sekitar Advidka, arah Uhledar sedang berlangsung di mana pasukan Ukraina menahan serangan. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kesediaan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bernegosiasi tetaplah tidak berubah. Lavrov menuturkan mokswa siap mendengarkan usulan yang realistis. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa personil Angkatan Laut Inggris meledakan pipa gas Nord Stream bulan lalu. Moswa tidak memberikan bukti untuk klaimnya. Klaim tersebut dibantah London dan Paris dan menyebutnya kesalahan. Inggris dan Perancis menyebut klaim tersebut dirancang untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan militer Rusia di Ukraina. Demikian berita terkini terkait tentara Moswa tangkis serangan game. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jukja Update. Saya Noris Tera dan sekenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.